Memulai karir pada tahun 1997 dengan album berjudul Keajaiban, Reza Arta Mevia saat ini sedang mempersiapkan sebuah single yang akan dirilis pada tanggal 30 September mendatang. Dan hanya kepada tim Entertainment News, ibu dua anak ini menceritakan makna dari single yang ia berjudul Selalu Ada, serta sejauh mana keterlibatannya dalam proses pembuatan lagunya ini. Singlenya sih sebenarnya tentang, saya rasa ini mewakili banyak orang ya, tentang perjalanan kehidupan, bagaimana jatuh bangunnya dalam kehidupan seperti itulah, tapi tetap aja harapan itu selalu ada gitu. Saya ikut terlibat dalam penulisan liriknya, lagunya sendiri karyanya Irfan Casmala. Jadi inspirasi mungkin karena saya sendiri sudah bisa dibilang bukan baru sebentar di dunia ini, lumayan lah ya, udah beberapa dekade, jadi perjalanan itulah yang melatar belakangnya saya menulis lirik ini. Kalau menurut anak saya, katanya sih lagu ini jujur banget gitu, katanya kejujurannya ibu gitu ya. Dalam video klipnya, wanita yang sudah mempunyai lima album ini mengajak serta kedua anaknya, yaitu Zahwa dan Alia Masaid. Jadi mereka ditampilkan bagaikan angelsnya saya lah gitu ya. Kan setiap orang tuh pasti punya sesuatu yang di dalam kehidupannya, yang senantiasa menjadi booster untuk kita tetap memiliki harapan gitu, meyakini bahwa, memiliki kebahagiaan. Nah mereka inilah gitu loh, sebuah karya itu, terus video klip itu kan kayak monumen ya, seperti monumen, jadi kita bisa ngajak anak-anak sendiri di situ, jadi ada dalam karya kita, monumen kehidupan kita lah gitu, itu seneng banget. Walaupun badai menghalangi, dan ribuan malam yang ku lewati, dalam senyi, dalam sepi, takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah, ku kan bertahan tegar dan ku yakin cinta selalu ada.